Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku, Mama Dara Apa kabar, Mak dan teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Amin Terima kasih ya, Mak dan teman-teman semua sudah mau menonton video ini Nah, Mak, hari ini aku mau masak daun ubi tumbuk khasnya orang Sumatera Atau lebih dikenal, makanan ini berasal dari Batak Karena papaku orang Sumatera, jadi aku tidak asing lagi dengan menu yang satu ini Mau tahu resep dan proses masaknya, jangan kemana-mana ya, Mak Nonton video ini sampai habis ya, mari kita masak Nah, ini Mak, bumbunya sudah aku siapkan Aku pakai ini bunga kecombrang Aku juga pakai Jembok, aku juga pakai cabai kecil Bawang putih, bawang putih, bawang putih, bawang merah Untuk bahan pelengkapnya Aku juga sudah siapkan Satu batang serai, aku belah dua Ada daun salam Dan ada lengkuas Tidak lupa juga, ini daun ubinya sudah aku cuci dengan bersih ya, Mak Untuk tahap selanjutnya, kita siapkan lesung atau alu Jika mamak-mamak dan teman-teman di rumah tidak punya lesung atau alu Boleh dihaluskan menggunakan blender ya Tapi sudah pasti rasanya berbeda Nah, ini selanjutnya aku masukkan daun ubinya Aku masukkan bunga kecombrang Bawang merah, bawang putih, cabai kecil Dan juga cempokaknya Semua bumbunya kita tumbuk jadi satu dengan daun singkongnya ya, Mak Nah, ini daun ubinya kita tumbuk kasar ya, Mak Jangan terlalu halus Ini karena lesung atau alunya terlalu kecil Jadi, aku tumbuknya dua kali ya, Mak Nah, ini hancurnya belum rata ya, Mak Akan kita tumbuk sedikit lagi Nah, jika tekstur daun ubinya sudah seperti ini Berarti sudah selesai ya, Mak Tidak perlu kita tumbuk lagi Nah, ini kita tumbuk untuk tahap keduanya Sama kita lakukan seperti yang tahap pertama tadi Dan semua bumbu yang sudah kita siapkan tadi Tidak ada yang kita haluskan di blender ya, Mak Semuanya akan kita campur jadi satu Di daun ubinya kita tumbuk bersamaan Nah, ini daun ubinya sudah selesai Ini kita tumbuk Boleh langsung kita pisahkan ke dalam wadah lain Untuk tahap selanjutnya kita siapkan wajan atau penggorengan juga boleh Dan kita masukkan 1,5 liter santan Lalu berikan daun salam Sereh dan lengkuas Hidupkan apinya Selagi belum mendidih Santannya harus terus kita aduk ya, Mak Agar santannya tidak mudah kecah Nah, disini santannya sudah panas dan hampir mendidih Selanjutnya kita masukkan daun ubi yang sudah kita tumbuk tadi Berikan garam Setengah sendok teh Dan kaldu bubuk Setengah sendok teh Atau boleh sesuai Takaran mamak-mamak di rumah Jika kurang garam Boleh ditambah Nah, disini aroma kecombrangnya Sudah sangat tercium ya, Mak Wangi sekali Mamak-mamak Yang belum pernah buat daun ubi tumbuk ini Harus dicoba ya, Mak Ini aku jamin Masakan khas batak yang benar-benar enak Apalagi kita paduin dengan sambal balado teri kacang Nah, ini daun ubi tumbuknya sudah mendidih ya, Mak Tapi harus terus kita masak Kurang lebih 10 menit Biar daun ubi tumbuknya lebih lembut lagi Lebih enak kita makan Jadi, kita masak sekitar 10 menit lagi ya, Mak Nah, ini kurang lebih sudah sekitar 10 menit Berarti sudah boleh kita hidangkan Nah, mamak-mamak dan teman-teman semua Harus coba masakan ini ya Daun ubi tumbuk khas Sumatera Atau khas batak Dan ini daun ubinya benar-benar enak Beda dengan daun ubi santan yang pernah kita masak di rumah Ini lebih wangi karena ada khas dari kecombrang Dan ada khas dari cempokak Selamat mencoba resep ini di rumah ya, Mak Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, Mak Tekan juga tombol notifikasinya Agar selalu update resep-resep terbaru dari aku Sampai jumpa lagi di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa lagi di resep-resep terbaru dari aku 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 Sampai jumpa lagi di resep terbaru dari aku